Halo pemirsa youtube, kembali lagi di channel Lord Deus, bersama saya Deus Belmont dan kali ini di video kali ini kesempatan kali ini kita akan membahas opini saya mengenai permainan Tomb Raider 2013, permainan Tomb Raider yang rilis pada tahun 2013. Pendapat saya sebagai pemain Tomb Raider yang memainkan seri Tomb Raider dari Elakasic, dari Tomb Raider Yadul sampai Tomb Raider yang paling modern. Dan disini saya disclaimer dulu, saya bukannya tidak suka atau saya bukannya fans fanatik, tapi saya hanya beropini sebagai player, sebagai pemain jadul ya, orang-orang zaman dulu, melihat permainan modern. Jadi, ini hanya opini saya saja, jadi jika kalian tidak setuju, di bawah santai saja, dan kalian bisa share pemikiran kalian di kolom komentar dengan sopan ya guys ya. Nah, saya juga disini ingin memperlihatkan kenapa saya suka permainan Tomb Raider 2013, dan kenapa saya juga kecewa di saat bersamaan. Dan video ini kita tidak akan memperlihatkan gameplay, jadi ini hanya video bercerita saja. Oke, langsung. Yang pertama saya membahas masalah kekecewaan saya. Sebagai saya yang main Tomb Raider Classic, Tomb Raider Legend, dan Tomb Raider 2013. Saya harap kalian yang bermain yang bermain yang menonton video ini sudah pernah main ketiga timeline Tomb Raider, yaitu Tomb Raider Classic, Tomb Raider 1 sampai Tomb Raider 6, kemudian Tomb Raider Legend Series, yaitu Anniversary Tomb Raider Legend, dan Tomb Raider Underworld. Serta pastinya Tomb Raider 2013. Oke, yang paling pertama kita agak kecewa dengan pemainan Tomb Raider ini adalah karena di CD Tomb Raider ini ada beberapa yang bisa dibilang fiturnya itu setengah-setengah. Seperti fitur stealth, yang dimana kita bisa stealth tapi hanya di sequence-sequence tertentu saja. Dan Lara Croft-nya juga untuk permainan yang ada unsur stealth, Lara Croft-nya tidak bisa dibilang, tidak bisa dibilang, tidak apa namanya, tidak disetting untuk kecewa. Fitur stealth tersebut, kenapa? Karena si Lara Croft-nya tidak bisa jongkok. Fitur jongkok di permainan yang ada stealth-nya itu adalah hal yang krusial. Padahal di Tomb Raider sebelumnya, Tomb Raider Classic 1 sampai 6, kemudian Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld, dan Tomb Raider Anniversary, Lara Croft bisa jongkok, bisa crouch. Dan di Tomb Raider yang legend, kalau kita crouch dan musuhnya yang manusia, tentara-nya belum melihat kita, kita crouch diem-diem, itu mereka tidak akan mendeteksi kita. Kecuali kalau kita nembak atau ngerusuh, itu baru mau jongkok pun percuma. Nah di Tomb Raider 2013 ini tidak bisa jongkok, tidak bisa prone. Dan jongkok di game ini hanya di sequence-sequence tertentu. Jadi kita, si Lara Croft-nya itu otomatis jongkok gitu. Jadi kita tidak bisa jongkok kapanpun, ngumpet di rumput, tidak bisa itu. Ya mungkin memang targetnya bukan full stealth, tapi setidaknya stealthnya tolong jangan setengah-setengah. Itu yang bikin kita agak kecewa. Kemudian, yang kita bikin kecewa lagi, fitur kendaraan ya. Fitur kendaraan itu tidak ada. Yang sebenarnya di semua Tomb Raider itu, dan semua Tomb Raider sebelum Tomb Raider 2013, itu ada namanya di mana Lara Croft menggunakan kendaraan. Bisa motor, bisa mobil, bisa perahu, gitu kan. Bisa apa tuh, yang di dalam laut, gitu ya. Macem-macem. Nah untuk Tomb Raider Legend ini, Tomb Raider Legend, Tomb Raider 2013, tidak ada sama sekali, gitu. Kita menggerakkan kendaraan secara manual, adanya cerita gitu ya. Yang sebenarnya kalau mau developernya, itu seharusnya bisa loh memasukkan fitur mengendarai kendaraan. Nggak harus motor, nggak harus mobil. Bisa aja Lara Croft nemu, apa namanya, kan pesawat jatuh. Di pesawat jatuh menemukan perahu karet. Yang nanti perahu karetnya bisa dikendaliin sama Lara Croft untuk menjelajahi sungai di pulau Yamatai. Di pulau Yamatai tersebut. Di mana si perahu itu bisa dipakai untuk ke pulau utama, tempat ritual Himiko, gitu kan. Sun Goddess-nya. Untuk cerita, dan bisa juga eksplorasi untuk mencari unlockables di sungai-sungai. Dan kembali lagi masalah di sungainya juga. Lara Croft-nya nggak bisa nyelam. Berenangnya cuma di permukaan. Sedangkan semua Tomb Raider itu Lara Croft-nya bisa menyelam. Menyelam ke dalam, gitu. Kan dengan tidak bisa menyelam, jadinya eksplorasinya agak kurang, gitu. Untuk mencari unlockables-nya kan, kalau bisa menyelam, bisa saja menyelam. Ada goa dalam laut, terus keluar. Itu kan. Ada tempat-tempat goa di dalam sungai. Kemudian masuk ke dalam temple melalui jalan di dalam air. Ini nggak ada. Nah, dan yang bikin kita kecewa lagi adalah, tadi kan kendaraan ya. Kendaraan. Dan, ini ya. Musuhnya yang terlalu banyak perang-perangan. Jadi, fitur perang-perangan senjata apinya itu terlalu banyak. Dan, untuk puzzle-nya juga terlalu lemah. Terlalu mudah diselesaikan, dan tidak terlihat seperti puzzle-puzzle di Tomb Raider. Terlalu lemah. Apalagi kalau dibandingkan dengan Tomb Raider Legend. Jangan dibandingkan dengan yang klasik ya. Karena Tomb Raider klasik itu strong banget untuk masalah puzzle-nya. Nah, untuk masalah puzzle-nya juga jadinya lemah. Karena terlalu fokus di perang-perangan senjata api. Dan kemunculan mythical creature-nya itu hanya muncul di dekat-dekat endgame. Jadi, makhluk-makhluk mistik. Yang sebenarnya menjadi ciri khas Tomb Raider itu sebenarnya nggak hanya lawan manusia tembak-tembakan. Justru Tomb Raider klasik, Tomb Raider Legend lawan manusia ini lebih sedikit. Kebanyakan lawan hewan. Lawan makhluk-makhluk aneh. Ada patung. Patung yang tiba-tiba hidup. Ada gargoyle. Ada kelelawar. Ada skorpion yang gede-gede. Kalau Tomb Raider jadul ini, 2013 kebanyakan perang-perangan. Nah, itu dia. Kita sudah menceritakan hal-hal yang membuat kita kecewa di Tomb Raider 2013. Namun, bukan berarti kita tidak suka gamenya. Atau kita membenci gamenya. Kita suka gamenya dan inilah alasan kenapa kita suka gamenya. Nah, untuk alasan kenapa kita suka gamenya. Itu adalah yang pertama, Detail cerita mengenai Lara Croft. Yang awalnya masih cupu banget. Masih belum bisa apa-apa banget. Belum bisa skill survive-nya itu masih sedikit. Masih ngebunuh rusa aja. Takut-takut. Tiba-tiba dengan karakter building-nya. Dengan petualangan dia. Penderitaan-penderitaannya dia. Akhirnya dia menjadi wanita yang kuat. Dan menjadi wanita yang tangguh. Menjadi survivor sejati. Nah, itu keren. Keren sekali. Nah, kedua adalah unsur open world dan RPG di permainan ini. Ini yang membuat kita suka karena ada unsur open world. Di mana kita bisa ke area-area yang sudah kita lewati. Map-nya juga lumayan asik. Banyak. Ada unlockable. Ada tomb yang harus kita masuki. Ruins-ruins. Yang walaupun teka-tekinya tidak sesulit. Tomb Raider Classic. Tapi, eksplorasinya sangat menyenangkan. Menyenangkan. Apalagi dengan adanya fast travel. Jadi, kita bisa ke tempat-tempat yang sebelumnya. Melalui checkpoint-checkpoint yaitu campfire. Jadi, kayak Dark Soul ya. Checkpoint-nya campfire gitu ya. Lara Croft Soul. Tomb Raider Soul. Jadi, kayak Dark Soul gitu. Jadi, cekpoint-nya itu di campfire gitu. Seperti Dark Soul. Nah, jadi campfire ini bisa untuk kita istirahat. Upgrade equipment. Upgrade skill. Dan bisa. Apa namanya. Bisa. Upgrade senjata juga. Kemudian bisa juga. Fast travel. Yang membuat kita kalau mau backtracking. Tidak menderita. Harus jalan jauh. Tapi bisa fast travel. Nah, itu dia. Kenapa kita suka Tomb Raider. Dan tambah lagi ya. Unlockables-unlockables. Achievement-achievement-achievement-nya juga lumayan. Ya, walaupun tidak terlalu banyak. Tapi, lumayan lah untuk dikejar. Jadi, kalau gabut-gabut banget. Kejar achievement-nya. Semuanya complete gitu ya. Salah satunya kayak nyala-nyalain. Yang illumination apa gitu lah. Terus ngebakar-bakarin poster. Poster. Kultis-kultis sesat gitu kan. Yang menyembah sun goddess gitu kan. Jadi, lumayan asik lah. Walaupun sebenarnya banyak potensi-potensi yang terbuang. Itu yang kita sayangkan. Jadi, seharusnya kalau misalkan. Lara Croft ini. Tomb Raider 2013 ini. Startnya lebih sempurna. Itu ya. Fitur startnya lebih sempurna. Dan ada fitur naik kendaraan. Seperti. Yang sebelum-sebelum yang saya bilang itu tadi. Naik perahu. Bisa menjadi permainan yang sangat sempurna. Nah, untuk. Sekarang itu dia. Kenapa saya suka Tomb Raider. Dan di saat bersamaan. Saya agak kecewa. Tapi tidak membuat saya menjadi tidak suka degang game-nya. Saya suka banget justru game-nya. Dan saya mungkin ke depannya akan mainin Rise of Tomb Raider. Dan Shadow of Tomb Raider. So, itu dia. Dan ini juga. Sebelum saya menutup videonya. Saya juga akan menceritakan harapan saya untuk Tomb Raider berikutnya. Tomb Raider berikutnya. Saya harapnya. Saya harapkan saya itu. Terus berlanjut. Dan menjadi permainan yang sangat. Bagus. Ya. Sangat bagus ya. Mudah-mudahan. Nah, itu dia. Video. Opini saya. Mengenai Tomb Raider. Kenapa saya kecewa. Dengan Tomb Raider 2013. Dan di saat bersamaan. Kenapa saya suka banget. Permainan Tomb Raider 2013. So, itu dia video saya. Sampai di sini saja. Terima kasih. Buat teman-teman yang menonton. Sampai sini. Mendengarkan ocehan-ocehan saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jika kalian ada opini yang berbeda. Mengenai Tomb Raider 2013. Kalian bisa menyampaikan. Di kolom komentar. Dengan bahasa yang. Sopan. Sampai di sini videonya. Sampai berjumpa lagi. Di video berikutnya. See you again in the next video. Adios. Amigo. Terima kasih. Terima kasih.